Kembali ke informasi dari gedung wakil rakyat, Komisi 3 DPR memutuskan untuk membentuk panitia kerja terkait pendekakan hukum kasus Freeport Indonesia. Hal ini tertuang dalam catatan kesimpulan rapat kerja DPR dengan Jaksa Agung Rabu Malam. Dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR dan Kejaksaan Agung, muncul catatan dari hasil rapat tersebut yang menyatakan Komisi 3 akan membentuk panja terkait Freeport. Alasannya, adanya panja akan membantu proses pendidikan kasus Freeport yang telah lama terbengkalai. Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo justru mengkhawatirkan adanya pandangan negatif masyarakat terhadap DPR yang mengintervensi jalannya proses hukum yang sudah berjalan di Kejaksaan Agung. Saya rasa proses politik disini sudah selesai dilakukan dengan adanya putusan MKD. Jadi, sementara pendekaan hukum tentunya harus dibiarkan berjalan sesuai dengan jalurnya sendiri. Itu saja sebenarnya keinginan saya. Saya khawatir nanti justru dengan adanya catatan seperti itu, akan membentuk panja dan sebagainya, bisa lembaga yang terwad ini dianggap mengintervensi pendekaan hukum. Saya justru menyayangkan ini. Jangan sampai nanti lembaga yang terwad ini masyarakat menilai sebagai mengintervensi pendekaan hukum. Saya berharap tadinya bagaimana sebaik sekali lagi hukum, biarkanlah berjalan sesuai dengan jalurnya sendiri. Dibentuknya panja kasus Freeport bisa menjadi pemacu bagi Kejaksaan Agung untuk meningkatkan performa kerja para penyidiknya mengusut skandal Freeport. Namun di sisi lain, publik mengkhawatirkan adanya intervensi politik dalam pengusutan kasus tersebut. Dari Jakarta, Gadis Biangka, Ari Jayusman, Metro TV. Ya, kini rencana pembentukan panja Freeport masih menjadi pro dan kontra di dalam tubuh parlemen. Selain itu, polemik nasib putusan MKD yang menyangkut mantan ketua DPR Setia Novanto, ya kini juga masih belum jelas bagaimana perkembangan dari penanganan polemik Freeport dan Setia Novanto. Kita langsung berhubung bersama rekan kami, Putri Lukman, langsung dari gedung DPR. Putri di tengah pro dan kontra yang terus berlangsung, bagaimana dengan rencana pembentukan panja Freeport? Ya, Robert, usulan pembentukan panja Freeport ini awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3, Benny Kabur Harman, dalam Raker Komisi 3 bersama Kejagung kemarin, yang melihat fokus dari Raker Komisi 3 dengan Kejagung ini lebih menitikberatkan pada kasus pemukatan jahat Papa Minta Saham, sehingga pembentukan panja Freeport ini dibentuk untuk mengawasi kinerja Kejaksaan Agung dalam mengusus kasus pemukatan jahat Papa Minta Saham. Namun, justru pembentukan panja Freeport ini menuai pro dan kontra dari anggota Komisi 3 sendiri. Tadi kami sempat mewawancarai beberapa anggota Komisi 3 dari berbagai fraksi, diantaranya adalah Ruhut Sitompul dari fraksi Demokrat yang mengatakan pembentukan panja Freeport ini sangat syarat akan intervensi atau adanya kepentingan politik, karena memang kita tahu dalam kasus pemukatan jahat Papa Minta Saham ini menyangkut Wakil Mantan Ketua DPR RI, Setia Novanto. Dan kami juga tadi menanyakan dari anggota fraksi PKS yang menyatakan bahwa ini masih menjadi catatan yang belum diamini atau disetujui dari fraksi yang ada di Komisi 3. Dan kami juga menanyakan kepada anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang mengatakan bahwa pembentukan panja Freeport ini menjadi pengawasan untuk kinerja kejaksaan agung dan juga penegakan hukum lainnya seperti di KPK. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan ketiga anggota Komisi 3 DPR RI mengenai pembentukan panja Freeport. Aku nggak tahu, Freeport itu sudah lah, udah selesai kok itu. Ya pemerintah Pak Joko Widodo juga sudah dengan tegas tidak akan diperpanjang ya. Kalau kawan saya masih mungkin kurang puas ya silahkan aja. Tapi kalau saya, saya rasa masih banyak pekerjaan kita yang lain. Yang itu catatan ya. Jadi kemarin Komisi 3 dengan Jaksa Agung itu kan memberikan catatan, catatan pembentukan pansus Freeport. Dan itu bahagian dari panja penegakan hukum yang ada di Komisi 3. Nah jadi kita ingin mengawal sebenarnya ya, mengawal secara politik ya. Jangan sampai kemudian ada upaya-upaya intervensi politik dalam soal-soal seperti ini. Panja Freeport itu cuma pengawasan terhadap penanganan kasus-kasus hukum dan juga berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam kasus-kasus Freeport itu ada kasus, apa, papa minta saham. Mungkin juga nanti akan ada kasus-kasus hukum berkaitan dengan lingkungan, asasi manusia dan lain-lain. Putri, lalu bagaimana dengan nasib dari putusan MKD terhadap mantan Ketua DPR Ristiano Fanto? Ya Robert, untuk putusan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR Ristiano Fanto, ini diakui oleh Wakil Ketua MKD Juni Matgisang, putusan sudah dibacakan di akhir sidang pada 16 Desember 2015 melalu, di mana dua amar putusan, poin pertama menerima pengunduran diri Stiano Fanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI dan poin kedua, memberhentikan Ketua Stiano Fanto sebagai Ketua DPR RI. Dan memang Juni Mat mengatakan bahwa putusan ini akan dirapatkan kembali oleh anggota MKD bersama dengan pimpinan secara internal untuk memutuskan apakah putusan Stiano Fanto ini dapat dirilis ke masyarakat atau tidak dan memang sesuai dengan yang kita ketahui bahwa putusan ini adalah 10 sangsi sedang dinyatakan oleh anggota MKD dan tujuh menyatakan atau memberikan putusan atau sangsi berat. Dan untuk itu nantinya masyarakat memang diakui juga oleh Juni Mat bahwa masyarakat perlu tahu bagaimana putusan ini disampaikan kepada masyarakat yang sudah mengetahui atau mengikuti jalannya persidangan dari kasus pelanggaran kode etik Stiano Fanto sejak awal menurutnya pula perlu disampaikan kepada publik secara terbuka agar publik mengetahui bahwa putusan Stiano Fanto ini sudah diberikan bahwa Stiano Fanto mendapatkan pelanggaran sangsi berat yakni dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Kita akan tunggu bagaimana atau kapan Stiano Fanto akan disampaikan atau dijelaskan secara resmi rilis putusan Stiano Fanto oleh MKD untuk pemelanggaran sangsi sedang atau pencopotan Stiano Fanto dari jabatannya. Robert. Baik, terima kasih Putri Lukman atas informasinya dan langsung dari gedung DPR. Munculnya catatan dari Komisi 3 DPR agar Kejaksaan Agung tidak melanjutkan kasus hukum dari PT Freeport Indonesia dinilai sebagai bentuk intervensi politik. Menurut Direktur Lingkar Madani, Rai Rangkuti, Komisi 3 DPR seharusnya tidak boleh mengintervensi proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Pasti itu kan di MKD sudah dinyatakan bersalah. Apa tidak cukup bagi Komisi 3? Pernyataan bersalah itu menjadi sinyal bahwa kasus ini benar adanya. Nah cuma kan sekarang yang dilihat apakah ada unsur pidananya atau tidak kan? Unsur penyelagunaan etiknya sudah ada. Nah sekarang orang mau melihat kepada unsur pidananya apakah ada atau tidak gitu. Nah sekarang tinggal dibuktikan makanya dipanggil. Nah kalau yang bersangkutan tidak pernah mau datang ya bagaimana? Memutuskan perkaranya ya atau tidak gitu. Nah ini harus jalan terus ya itu pertama. Nah yang kedua, DPR ini jangan begitu. Kalau sudah menyangkut kawan-kawan mereka, mereka sigapnya minta ambun. Yang mereka mestinya harus pikirkan itu Indonesia bukan kawan. Jangan direduksi jabatan mereka, kewenangan mereka. Hanya untuk mengurusi kawan-kawan mereka gitu loh.